Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar dunia perbusitan di tahun 2024 ini Nah setelah beberapa hari saya tidak membuat video ya karena terdapat tugas kampus yang begitu banyak sehingga untuk membuat video ini saya belum sempat ya bahkan main busit aja gak sempat teman-teman jadi sekarang mumpung masih free ya dan ada waktu buat membuat video maka dari itu saya akan membuat video ini teman-teman dan juga kita akan mengabarkan mode yang akan rilis di tahun ini tepatnya di akhir tahun ya di tahun 2024 ini teman-teman oke buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke teman-teman disini untuk unitnya adalah unit jet boost 5 ya bisa teman-teman lihat di bagian depan itu menggunakan lampu jet boost 5 dan selendang jet boost 5 dan karena ini decknya ada dua maka boostnya itu pastinya double dagger ya nah untuk mode-nya saya berdibiasa dari ACK FM untuk gambarnya saya dapatkan dari Pak Fahadet ya dari postingan di grup member teman-teman untuk mode-nya ini sel apa free tentunya sel ya karena mengingat yang kemarin Volvo PS Plus R yang 450 HP power itu sel teman-teman jadi kemungkinan ini bakalan sel juga untuk nanti yang akan rilis itu akan ada Scania dan juga Volvo nya itu kan udah dan juga Mercy teman-teman Mercy nya berapa 2445 kalau nggak salah ya dan untuk Scania nya ini yang terbaru ya jadi Scania K450 CP yang tentunya dashboardnya sangat istimewa sekali ya oke langsung aja kita review untuk bagian depannya disini untuk bagian depannya masih menggunakan seat 22 ya jadi di atas sini full seat kalau di bawah ini ada slipper nya ya kalau ini slipper nya di bagian depan saja oke jadi untuk bagian belakangnya itu juga seat biasanya kelas-kelas premium atau yang seatnya lebih lebih ini ya teman-teman lebih besar atau biasanya itu disebut ada yang big top atau yang ya pokoknya spesial kalau di ruang atas ini kan ya super eksekutif ya atau eksekutif biasa gitu ya lalu untuk selendangnya seperti ini khas jet bus lima ya pada umumnya untuk velg nya menggunakan velg sekali ya yang seperti ini coba kopya chrome nya itu mengkilap gitu teman-teman untuk toiletnya di bagian mana kalau toilet double decker itu di bagian tengah ya biasanya kalau bus-bus double decker itu pasti ada toiletnya lanjut kita ke bagian depannya disini menggunakan sase skania ke 450 ya jadi ada logo skania nya yang sangat besar dan untuk yang lainnya detail kecil ya yang ada di dashboard karena untuk interiornya belum ada detail kecilnya itu ada di semacam gundukan ya di bagian dashboardnya itu ada semacam instrumen tambahan gitu ya dari skania teman-teman dan untuk bagian lainnya saya rasa sama dengan Volvo yang kemarin untuk perbedaannya minim ya karena ya sama-sama bodinya sama cuman beda stasisnya namun untuk stasisnya juga masih satu klas yang sama mungkin bedanya ya tipis-tipis kalau Volvo itu kan kecepatannya yang sangat tinggi ya 450 HP kalau sekatnya itu terkenalnya dengan dashboardnya yang khusus gitu ya ada instrumen klasternya yang khusus kalau Mercy itu di depannya ada semacam kamera kecil yang berwarna hitam gitu ya di bagian depannya gitu ya jadi seperti itu temen-temen nanti kalau udah ada info yang Mercy 2445 nanti kita akan bahas lagi ya kalau ini kan skania dulu temen-temen oke ini gambar yang kedua bagian tapak belakangnya untuk tapak belakangnya tuh coba keb ya detailnya itu sampai mesin-mesinnya aja kayak kelihatan gini ya bahkan rasanya juga temen-temen tuh cowok coba keb ya tuh coba keb ya untuk kisih-kisihnya seperti ini ini ada yang dibawah 1 2 3 3 kisih-kisih ya di bagian belakang karena ini teronton jadi ban belakangnya itu ada dua temen-temen dan ini entah ya kok TV nya besar banget ya atau ini sleeper juga ya tapi kalau dari sini kayak nggak kelihatan sleeper ya ternyata kalau dilihat dari sini sleeper temen-temen kenapa kau bisa dikatakan sleeper karena TV nya ada dua dan besar-besar temen-temen kalau enggak sleeper itu kan seperti ini kecil-kecil seperti ini tapi entah ya nanti apakah ada sleepernya temen atau tidak kita tunggu saja gitu ya tuh coba ke pokoknya mod dari ASK FM ini tuh dari depan tuh kelihatan detail ya namun kalau detail itu biasanya kalau dari ASK FM itu juga ringan temen-temen jadi misal HP tau temen-temen itu RAM 4GB atau 3GB saya rasa masih sanggup ya dengan setting yang tertentu itu masih sanggup jadi apa ya mod dari ASK FM itu tidak hanya ke detailannya saja namun kayak kenyamanan secara gameplay itu juga diperhatikan jadi buat temen-temen yang mungkin order itu pastinya tidak bakalan rugi gitu ya tuh coakep banget ini untuk modnya oke sementara ini dulu temen-temen untuk yang bisa saya sampaikan dari pembahasan mod skanya K450CB ya dari ASK FM untuk nanti kita lanjut lagi ketika mersinya itu sudah ada info-info lagi temen-temen terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata sampai berhatian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bezit mania